Selamat datang, kali ini saya akan berbagi tutorial membuat aplak meja bundar yang diameternya lebih besar dari video sebelumnya Dengan benang racut seperti biasa, yaitu poliseri 3 play, ukuran 1,5 mm, dan hak penrose nomor 5 atau berukuran 3 mm Buat slip knot Buat 5 rantai Slip stitch pada rantai yang pertama Buat 3 rantai ke atas Dan ditambah 15 double crochet Terima kasih telah menonton Slip stitch pada rantai yang ketiga Row 2 membuat 4 rantai ke atas Ditambah 2 rantai lagi untuk jarak Buat 1 triple crochet Ditusukkan pada rantai selanjutnya Beri jarak 2 kembali dan diulangi sampai jumlahnya ada 15 triple crochet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Slip stitch pada rantai yang keempat Slip stitch pada rantai yang keempat Satu, dua, tiga, empat Masuk ke row 3 Masuk ke row 3 Buat 4 rantai Kemudian isi setiap spasi dengan masing-masing 3 triple crochet Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Slip stitch pada rantai yang keempat Selamat menonton! Masuk ke row 4 Buat 4 rantai Ditambah 1 rantai untuk jarak Selamat menonton! Kemudian buat 1 triple crochet Di rantai selanjutnya Beri jarak 1 Rantai Dan ulangi sampai putaran selesai Putaran ke 5 Buat 4 rantai Ke atas Kemudian isi setiap spasi dengan 2 triple crochet Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! van menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ew portable darüber Masuk row 6 Buat 3 rantai ditambah 3 rantai untuk jarak buat double crochet pada rantai yang ketiga diberi spasi 2 rantai selamat menikmati masuk ke roll 7 slip stitch ke dalam dan buat 4 rantai ke atas ditambah 3 triple crochet selamat menikmati dan isi masing-masing spasi dengan 4 triple crochet selamat menikmati untuk roh ke-8 sama persis dengan roh yang ke-6 demikian juga dengan roh 10 roh 12 dengan rumus yang sama sedangkan roh 9 diisi 4 triple crochet sebanyak 3 kali kemudian 3 triple crochet sebanyak 2 kali secara bergantian sampai putaran selesai sedang roh 11 setiap spasinya diisi 4 triple crochet sebanyak 2 kali dan 3 triple crochet sebanyak 1 kali secara bergantian roh 13 roh 13 isi 4 triple crochet sebanyak 3 kali dan 3 triple crochet sebanyak 2 kali sedangkan roh 15 isi 4 triple crochet sebanyak 1 kali dan 3 triple crochet sebanyak 1 kali secara bergantian dan roh 17 4 triple crochet sebanyak 1 kali dan 3 triple crochet sebanyak 3 kali secara bergantian masuk roh 18 masuk roh 18 buat 3 chain beri jarak beri jarak 2 chain 1 double crochet slip stitch pada chain yang sama buat kembali 3 rantai 3 rantai beri jarak 3 chain slip stitch pada rantai yang keempat buat kembali 3 chain beri jarak beri jarak 3 chain dan double crochet pada rantai yang keempat tambah 2 rantai kembali dan double crochet pada rantai yang sama buat 3 rantai beri jarak 3 chain dan slip stitch pada rantai yang keempat dan ulangi slip stitch pada rantai yang ketiga slip stitch ke dalam buat 4 rantai 2 triple crochet 2 triple crochet 2 triple crochet beri jarak 1 rantai buat kembali 3 triple crochet buat tiga rantai dan isi setiap rajutan yang berbentuk V dengan tiga triple crochet di beri jarak satu chain tiga triple crochet selamat menikmati tutup row 19 dengan 4 slip stitch selamat menikmati 20 buat tiga chain ditambah dua chain satu double crochet membentuk rajutan V tambah tiga chain slip stitch pada jarak lantai yang kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati putaran 21 mirip dengan putaran yang ke-19 hanya yang row 21 ini ditambah dengan 1 triple crochet jadi jumlahnya dalam rajutan yang berbentuk V ini ada 4 triple crochet jarak satu chain dan 4 triple crochet jadi totalnya ada 8 triple crochet selamat menikmati 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 Rho 22 mirip dengan Rho 20 hanya pada jaraknya ditambah 1 chain menjadi totalnya ada 4 chain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Rho 23 triple crochetnya ditambah 1 dengan jarak 1 chain totalnya ada 10 beri jarak kembali dengan 3 chain tutup dengan 6 slip stitch selamat menikmati untuk Rho 24 jaraknya masing-masing ditambah 1 chain 1 2 3 tambah 1 chain lagi menjadi 5 rantai selamat menikmati 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 untuk Rho 25 dan 26 sama persis dengan Rho 23 dan 24 tinggal diulangi saja sedang Rho 27 isi dengan 12 triple crochet dan diberi jarak 3 rantai Rho 28 buat 3 single crochet 1 double crochet diberi jarak 1 rantai sebanyak 5 kali selamat menikmati tambah 1 double crochet selamat menikmati slip stitch pada rantai yang ketiga dan ulangi selamat menikmati akhiri dengan slip stitch di rantai yang ketiga Rho 29 slip stitch di awal rantai selamat menikmati kemudian buat 5 rantai slip stitch slip stitch pada jarak yang pertama disini ada 5 jarak selamat menikmati selamat menikmati buat 4 rantai triple crochet di jarak di jarak berikutnya selamat menikmati tambah 5 rantai buat triple crochet kembali di jarak yang sama 4 rantai kembali di jarak selanjutnya slip stitch buat 5 rantai kembali dan slip stitch pada jarak yang kelima selamat menikmati dan slip stitch pada single crochet yang terakhir membuat 5 rantai kembali dan slip stitch pada jarak yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Rode 30 Rode terakhir Buat 5 slip stitch Rantai yang pertama Memang agak sulit Bisa didorong dengan Jari kiri Tambah 1 slip stitch Pada sudut Isi lengkung pertama Dengan 5 single crochet Dan Slip stitch Pada sudutnya Lengkung yang kedua Diisi 5 single crochet Dan tambah 1 slip stitch Pada sudut Pada sudutnya Pada sudutnya Pada sudutnya Yang kedua lengkung yang ketiga yang paling atas diberi 6 single crochet dan slip stitch pada sudutnya selamat menikmati untuk lengkung berikutnya sama persis dengan sisi kanannya yaitu 5 single crochet dan 1 slip stitch selamat menikmati 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 selamat menikmati